Militer Israel pada Senin 1 Januari kemarin menegaskan bahwa perang di Gaza akan terus berlanjut sepanjang tahun 2024. Hal itu disampaikan juru bicara militer Israel Daniel Hagari yang menyebutkan bahwa puluhan ribu tentara cadangan akan disiapkan untuk misi tempur. Menurutnya, para personel cadangan ini akan melaksanakan tugas-tugas tambahan dan peperangan. Namun beberapa tentara lainnya akan dipulangkan sebelum nantinya mereka memperoleh tugas baru sepanjang tahun 2024 ini. Sebagai mana diketahui, eskalasi konflik di Gaza meningkat pasca serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober lalu. Menurut data dari Israel, serangan itu menewaskan sekitar 1.140 orang yang sebagian besar diantaranya merupakan warga sipil. Selain itu, ada sekitar 250 orang lainnya yang disandera Hamas. Beberapa sandera telah dibebaskan pada masa jeda kemanusiaan, namun 129 orang lainnya masih ditawan di jalur Gaza. Sementara itu, di sisi lain, serangan Israel ke Gaza sejauh ini telah menewaskan lebih dari 21.000 orang. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, dari jumlah korban tersebut, sebagian besar diantaranya merupakan perempuan dan anak-anak. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.